Nah, pun juga kami tegaskan, kami ya, kami tidak mengakui mereka bank kotak, kami memahami mereka mengatasnamakan bank kotak, karena bank kotak itu jelas, ada sejarahnya mereka-mereka inilah yang membuat, yang dari awal, mereka susah payah membentuk ini, sehingga jadilah logonya seperti ini. Nah, ini luar biasa sekali ya, teman-teman sekalian. Terkait tadi sedikit ya, lari-lari ini, mungkin saya pertegas lagi, kami atas nama Tantri Mario Marcella Nika Putra, Tantri Salindri Klasari, Swasti Sandis Tantri, Mungkin saya tambahin dikit tadi, mereka sudah mendaftarkan nama kotak ke Haki, tapi kami tidak mengakui, karena kami adalah salah satu bagian-bagian dari founder. Nah, itu mungkin dipertegas ya, mungkin teman-teman semua jangan ada editan di sini ya, please. Kami tidak mengakui apa yang mereka buat tersebut dalam hal mereka mendaftarkan nama kotak ke Haki. Jadi agak melenceng dikit ya, terkait masalah somasi ini, saya dan Juli Angel sudah menyerahkan ke kuasa hukum kami. Bang Poesan ini kan kejadian berulang ya, maksudnya udah sering lah ini terjadi gitu, udah menjadi masalah klasik antara Bang Poesan dan juga kotak gitu. Nah, sampai akhirnya ini somasi juga udah beberapa kali ya Bang? Nggak, nggak, saya baru ini, baru ini mensomasi dalam hal terkait lagu-lagu ya. Saya baru ini, saya dan Juli Angel alias Pare, baru ini mensomasi, bahkan somasi terbuka, biar nggak rancu, karena di luar sana selalu bilang, ayo dong diselesaikan, diselesaikan. Yaudah ini, mau tidak mau, saya harus somasi terbuka. Terkait lagu-lagu ini, kami ya, pihak dari kami, baru ini mensomasi terbuka ya. Terkait penegoran atau, saya tidak, kami, saya dan Pare tidak memperbolehkan lagi mereka membawakan karya-karya kami. Baik itu yang ciptaan saya sendiri, maupun yang ciptaan saya bersama-sama. Bang, sebetulnya Bang udah teriak-teriak tuh, sampai akhirnya ketemu saya lah kan itu belum lama ini gitu. Dan itu memang nggak ada titik temunya Bang, sampai akhirnya ketahuan lagi kotak bawain abangnya Bang Poesan dan Pare. Belum ada titik temunya ya. Kemarin obrolan apa aja, mungkin pas ketemu sendiri? Oke, ini saya rasa yang itu kita terjawabnya sedikit aja ya, karena itu agak melenceng ke masalah lagu. Tapi saya jawab, intinya kemarin memang sudah bertemu dengan segala macam bujukan kepada kami. Ya, bujukan bukan bujukan tantri selera cua ya, ada pihak lain yang memang kami menghargai. Akhirnya kami memutuskan, oke kita ketemu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tetapi ketika ketemu, satupun ketentuan itu tidak ada yang terrealisasi. Jadi menurut saya, pertemuan kemarin itu adalah hanya sebagai framing-an aja, dan tidak ada yang clear satupun. Kenapa Bang Arnir sudah selesai di belakang, karena ada hal yang masih atau belum merasa kuas mungkin dari terkait masalah nilai lah atau apa, ya tidak bisa tahu. Mungkin begini, kalau hari ini kita fokus dulu ke kemasi ini, kami melarang ya, karena itu jelas perintah undang-undang. Untuk mengenai tadi, rekan tanyakan bahwa apakah tidak ada sepakatan nilai yang sudah diundang, kita belum bisa jawab itu, karena nanti kita akan jawab dengan upaya hukum juga. Ada upaya hukum nanti yang akan kami lakukan, upaya hukum lanjutan setelah ini nantinya. Oke, berarti kalau misalnya untuk balik lanjut ke masalah lagi, ini dugaan pelanggaran hak cipta yang dibawakan layar teman-teman kotakan diri, itu sudah berapa lama bang langsung? Ya, kalau bisa dibilang ya, semenjak saya tidak lagi sebagai performer di band kotak, ya, ini nggak ada. Artinya, tidak ada upaya ingin bagaimana caranya agar lagu-lagu saya tersebut bisa dinyanyikan. Kemarin juga sempat saya ini juga bertanya kepada LMK juga. LMK juga dalam hal ini WAMI ya, dalam hal ini WAMI LMK-nya. Kebetulan saya juga terdaftar di WAMI. LMK tersebut juga bilang untuk masalah show of air dan lain-lain, baik dari pihak manajemen, baik dari pihak penyelenggara acara, juga tidak ada. Tidak ada laporan mengenai konser-konser. Saya nggak tahu kalau terakhir-terakhir ini, karena sekarang kan lagi heboh-hebohnya masalah hak cipta dan yang lain. Saya nggak tahu. Kalaupun ada itu, saya yakin itu dalam beberapa bulan saja. Tapi yang jelas, dari tahun 2010 saya tidak di sana lagi, sampai sekarang, dan bahkan sudah saya tanya kepada LMK, itu mereka menjawab tidak ada. Berarti dari jangka waktu 2010 ya Bang, sampai 2023 saat ini, ada nggak sih nominal yang diterima dalam wujud hak cipta ini, atau memang nggak menerima sama sekali sejak saat itu? Oke, di sini saya bongkar sedikit ya. Tapi, please kita jangan lagi masalah yang lain-lain. Saya kepinginnya mengarah ke sini aja. Saya dan Julia juga, apa pare, mengarahnya pengennya ke sini aja. Saya pernah ditransfer oleh perusahaan tersebut, tetapi hanya ditransfer. Tidak tahu itu untuk apa. Dan nilainya buat saya itu nggak masuk akal. Ya, lawyer saya bilang tidak usah disebut angkanya. Memang nggak masuk akal, nggak pantas. Untuk seorang posan Tobing dengan angka segitu, dan mungkin juga sekelas pare ya, lagunya juga hits, itu nggak masuk akal. Dengan jadwal mereka yang banyak, tetapi kita tidak mendapatkan impact apa-apa, artinya boro-boro hak ekonomi. Coba tanya dengan mereka, kalau dia nyanyi nyebut nggak sih penciptanya siapa, itu aja dulu deh. Jangankan hak ekonomi gitu. Hak moral deh dulu. Jadi, jawabannya adalah, pernah ditransfer, tetapi tidak oleh, ini ya, menurut saya itu nggak tahu itu transferan apaan. Dan memang ada ditransfer, dan nggak tahu itu ditransfer apa. Saya tanya, jawabannya hanya royalti. Ini royalti apa? Saya di Warner Music itu, yang saya ciptakan hits, bukan hanya kotak. Itu di sana ada C. Ada banyak yang saya banyak ciptakan lagu di sana. Jadi, saya nggak tahu itu yang mana. Saya tanya laporan, tidak ada. Tidak ada dan tidak ada. Jadi, menurut saya, sudah waktunya, kami melayangkan Soma Seterbuka ini, dan melalui kewasa hukum kami, apa-apa yang detail, silakan ditanya ke beliau aja. Bang, ini awal-mulanya sampai akhirnya melakukan Soma Seterbuka itu apa sih? Apa yang maksudnya yang sampai akhirnya benar-benar? Kan dari berita lho. Sudah keterlalu berita. Yang sekarang, yang sekarang. Yang sekarang. Warta-kota awalnya. Yang sekarang. Kan itu yang saya kemarin. Tapi terima kasih lho buat warta-kota terbukaan, dong, guys. Gara-gara warta-kota kebongkar semuanya. Ya, untuk yang sekarang, kan sebelumnya, yang sebelumnya itu, yang sebelumnya itu, yang ketemu saya kan, akhirnya ketemu Mas Ella nih. Nah, sekarang, kejadian lagi, masalah serupa, terus akhirnya Soma Seterbuka. Ya, titik. Relate sih. Urusan itu kemarin, karena urusan yang ada dari teman warta-kota, gitu, dia posling, apa, dan, ya, banyak yang memberikan ke saya, kerabat kota, gitu. Dan gak cuma video itu juga, baru banyak juga yang lain. Akhirnya kita, jadi ketemu. Menemukan, apa namanya itu, menemukan kesalahan-kesalahan yang lain, gitu loh. Jadi, waduh, ternyata, kita taunya malah dari netizen, ya, kita taunya dari netizen. Kalau kita dipakai di sini, dipakai di sana. Ya, kayak gitu. Jadi akhirnya kita berpikir, wah, ini sih udah gak bisa dibiarin, gitu. Dan kita coba kan, kemarin kan, saya coba tegor, atau posting, ternyata kan saya di blog. Iya dong, di blog, oke. Dan, coba ketemu, gak selesai juga urusannya. Jadi akhirnya, karena tidak ada solusinya, makanya lah kita buat, hal seperti ini, Toh, kita orang juga tahu kok, saya sudah, tidak menyetujui, teman-teman, Tantrisela dan Cua, menyanyikan lagu saya, gitu. Tapi toh, mereka tetap bawain. Sampai sekarang, mereka tetap bawain. Jadi, dengan tegas saya bilang, mohon maaf, bro, dengan tegas saya bilang, kalau sampai dibawain, sekali lagi dibawain, dan kita tahu, ya, Somas ini sudah membuktikan, kita sudah membeberkan, lagu-lagunya semua, daftar lagu tersebut tadi, kalau sampai kita tahu, masih dibawain. Mulai dari detik ini, sampai ke depan, kita ketemu di pengadilan. itu saja. Kalau, kalau lagunya, Cipta Nyul ini, bisa dibawain, sama kotak ini, bagaimana dia ngambilnya? Dari mana dia ngambilnya lagunya? Jadi, ada laporan dari netizen, yang saya baru tahu, itu baru-baru ini, Kak, lagu lo dipakai, di soundtrack. Pas saya lihat, itu udah lama banget, tapi saya nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada laporan, nggak ada izin. Terus, Kak, itu album lo, di album yang, eh, lagu lo di album ini, sama album ini ya, perasaan izinnya cuma buat album yang ini deh, yang album yang ini nggak, belum ada izin. Kayak gitu, banyak laporan dari, malah teman-teman di luar, bukan langsung ke saya yang tahu. Berarti Anda pernah rilis album? Atau? Lagu saya dipakai, di album kotak, di tahun 2012 sama 2014. Oke, Bang, berarti untuk somasi ini, Mas Tempuk ini, ada baris waktunya, dan kalau tidak indah, kan ini langsung di, apa, di bawah peranak polisian? Ah, iya, jadi, terkait somasi, itu kan sifatnya, teguran ras. Ini diatur oleh undang-undang. Ya, nanti, mulai dari detik ini, ke depannya, ketika mereka masih membawakan lagu, seperti yang kami larang tadi, dalam 11 butir, ah, somasi yang saya sampaikan tadi, ya, kita langsung, lakukan upaya hukum. Mungkin yang lebih nyata, yang lebih dekat, ya, kalau masih, mereka juga, terus-menerus membawakan, ya, kan bisa langsung lapor ke, kepolisian aja sih, langsung, bisa jelas. Dan itu juga, sudah jelas, di sini tadi, saya sebutkan, ada dua upaya hukum. Baik, secara pidana, kita lapor resmi, ke, kepolisian agobik Indonesia, dan, kita wajibkan, kegugatan, perdata ke, pengambilan, seperti ini. Kalau pendakangannya, ancamannya berapa? Ancaman, bervariatif ya, yang jelas, sudah di atas 4 tahun. Seperti ini. Ada lagi yang lain? Cukup, ya, bungkus. Biar kita cukup? Bungkus. Oke ya? Thank you. Dan juga, saya ingin kepada, rakan-rakan media semua, tolong dukung kami, karena, upaya ini adalah, juga, upaya untuk, menertibkan, kita, bersama-sama, mengingatkan, teman-teman yang lain, untuk mematuhi, dalam undang, akcipta, nomor 28 tahun, tahun 2014, untuk para, musisi-musisi, kita, di Indonesia. Saya juga, mau nambah sedikit, buat, apa namanya, buat semuanya, teman-teman media, ya, mudah-mudahan ini bisa persiap, hal ayat umum lagi, artinya, nggak ada orang, atau pencipta lagu, yang tidak bangga, karyanya dibawakan. Betul. Ini, artinya, kami melarang ini, hanya untuk ketiga, orang ini aja. Jadi, kalau pemain cafe, peng cover, mau pengamen, bahkan, siapapun, yang ingin membawakan, lagu ciptaan saya, dan ciptaan pare, dengan senang hati. Tentunya, mengikuti peraturan, yang udah ada ya. Ada izin ya, ada izin, harus tetap ada izin. Ya, dengan senang hati. Jadi, kami berdua, dan tim kami, hanya tidak mengizinkan, dinyanyikan sama tiga, manusia ini aja. Kira-kira itu. Kenapa?